Intro Selamat datang di perkuliahan MOC FMIP HUI Kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan geodinamika Ada pun untuk pekan hari ini adalah pekan ke sembilan Kita akan membahas terkait tentang kontinental transform dan strikes default Jadi ada beberapa konsep utama yang ada di pembahasan pada geodinamika kali ini Yang pertama adalah pada batas lempeng transformasi Lempeng-lempeng bergerak secara horizontal melewati satu sama lain pada sesar mendatar Ritosfer tidak diciptakan ataupun dihancurkan Kemudian tiga jenis utama dari batas transform itu meliputi dari transform Pematang-pematang Kemudian transform pematang palung Dan yang ketiga adalah transform palung-palung Nah pematang dan lembah yang sejajar Kemudian juga adanya cekungan tarik terpisah atau pull apart Dan sabuk kelipatan terbentuk Kemudian kompresi dan ekstensi berkembang hanya di wilayah yang lebih kecil Kemudian tren zona sesar samudera tegak lurus terhadap pematang samudera Mereka mungkin memiliki lebar beberapa kilometer dan panjang ribuan kilometer Dengan struktur dan topografi zona rekahan samudera Sangat bergantung pada perbedaan umur di sepanjang zona rekahan Yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat karakteristik dari batas lempeng transform Zona sesar transform benua ini mirip dengan transform samudera Tetapi tidak memiliki perluasan pada zona rekahan Kemudian gempa bumi dangkal sering terjadi di sepanjang batas lempeng transform Yang sangat perusak di benua Vulkanisme jarang terjadi di sepanjang batas lempeng transform Tetapi sejumlah kecil basal meletus secara lokal dari sesar transform yang bocor Sedangkan metamorfisme di zona sesar transform menciptakan batuan dengan struktur yang terpotong kuat Serta batuan kerak dan mantel yang terhidrasi Jadi ini adalah bagian dari zona transform yang ada di bagian ini Nah ini adalah penggambaran bagaimana sesar San Andreas yang berada di California bagian utara Menghubungkan dua batas lempeng Nah yang garis ini Ini sangat jelas Ini merupakan sesar transform dari San Andreas Di bagian ini Nah ini adalah penggambaran bagaimana bidang batas lempeng transform Jadi ini peta adalah batas lempeng transform dan zona rekahan samudera Yang terkait menunjukkan sebagian besar dengan penyebaran di pematang tengah samudera Jadi batas lempeng transform utama dan zona rekahan samudera Terkait dengan penyebaran pematang tengah samudera Juga kebanyakan melengkung karena sejajar dengan lingkaran kecil di sekitar kutub rotasi lempeng Batas transform lainnya terkait dengan batas konvergen di daerah pergerakan lempeng yang kompleks Dan ini adalah bidang batas transform Kita akan bahas beberapa terminologi Yang pertama adalah batas transform adalah sesar strike slip Sedangkan sesar hampir vertikal dan sejajar dengan pergerakan Lempeng bergerak secara lateral melewati satu sama lain Dan tidak ada lithosphere yang dibuat ataupun hilang Serta adanya keterkaitan dengan batas divergen Nah ini kalau teman-teman bisa lihat Di bagian sini kita akan dapatkan Di lokasi tersebut Nah ini adalah zona transform yang ada Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Tipe dari batas lempeng transport ini terjadi ya Yang pertama ada yang A Ini adalah sesar transform Tipikalnya adalah pematang dengan pematang Kemudian ini adalah tipikal yang B Yang tipikal pertemuan antara Palung dengan pematang Dan ini yang terakhir adalah ketika Adanya palung dengan palung Jadi tidak ada yang naik ya Ini naik dengan pertemuan dengan Trendsnya yang bagian coklat ini ya Sedangkan ini adalah yang Pematang dengan pematang Jadi sesar transform dapat menghubungkan Batas lempeng konvergen dan divergen Dalam berbagai kombinasi Perhatikan bahwa gerak relatif hanya terjadi Di sepanjang batas antara lempeng Yang ditunjukkan dengan warna merah Warna merah ini adalah sesar transformnya Jadi dalam semua kasus Trends sesar transform sejajar dengan Arah gerak relatif antara lempengnya Jadi pergerakannya karena bergerak Dari barat timur maka arah transformnya Juga dari barat timur Karakteristik ini sangat membantu Dalam menentukan arah gerak kelempeng Yang berikutnya bagaimana Lempeng transform samudera Atau batas lempeng transform samudera Dan zona fracture Atau zona rekahan Jadi fitur linier ini menonjol Yang tegak lurus terhadap pematang Tengah samudera Bagian pendek dan aktif Dari zona rekahan yang mungkin Lebarnya beberapa kilometer Dan panjangnya ribuan kilometer Dengan karakteristik zona rekahan samudera Bergantung pada perbedaan umur Antara litosfer di kedua sisi zona sesar Jadi kalau teman-teman bisa lihat Ini kita bisa akan dapatkan Di beberapa lokasi ya Ini adalah bidang rekahnya nih Ini adalah zona sesar transform Dimana ini yang merupakan Yang warna merah adalah bidang-bidang rekahannya Jadi berbagai ekspresi topografi di ACK Dari penjejaran badan batuan Dengan suhu, umur, dan struktur internal Yang berbeda-beda Yang berikutnya kita akan membahas Tentang zona rekahan Jadi batas transform samudera Adalah bagian dari zona rekahan Dengan fitur besar Dengan kurang lebih Kita memiliki luasan Sebesar 10.000 kilometer Umumnya sangat sempit Paling banyak 10 kilometer Tetapi mengandung banyak sesar Termasuk sesar yang mengimbangi Pematang samudera Dimana batas transform adalah Sebagian kecil dari zona rekahan Perpindahan aktif hanya terjadi Di antara puncak reach Ataupun pematang Hanya sebagian dari zona rekahan Dengan arah gerak lempeng yang berlawanan Dengan sisa zona rekahan Tidak aktif Dimana zona sesar transformasi Meliputi sesar mendatar Lereng sesar Pematang linier Lembah drenase offset Danau memanjang lokal Dan kolam Atau pom Nah ini adalah Merupakan peta Sisi-sisi Pematang atlantik tengah Yang menunjukkan Semua ciri-ciri Dari sesar transform Pergeseran yang intensif Pada batas lempeng transform Nah ini adalah Transform pole Dimana disini adalah Tipikal Antara pertemuan reach Dengan reach Nah pergeseran intensif Yang terjadi pada Batas lempeng transform Dimana lembah linier Depresi dan pematang Semua sejajar Sepanjang sesar Perbukitan abisal Menekuk Untuk membuat kurva Berbentuk J Saat mencapai transform Ini adalah zona Fracture Romance ya Ini adalah zona Rekahan Romance Yang melupas Di sebagian besar Samudera Atlantik Nah ini ya Ini Romance Fracture zone Jadi ini membentang Di seluruh Samudera Atlantik Yang memisahkan Antara lempeng Afrika Di bagian Ini ya Bagian timur Dengan South America Di bagian barat Transformasi aktif ini Memiliki panjang Kurang lebih 600 km Dengan sistem sesar Selebar 10 km Sebagian kecil Naik di atas Permukaan laut Nah jadi zona Rekahan Romance ini Kurang lebih Panjangnya Sekitar 5000 km Ya Dengan lebar Hampir 100 km Batas transform aktif Terletak di antara Sumber pematang Offset Yang berikutnya Adalah zona Rekahan Clipper Town Jadi zona Sesar transform Clipper Town ini Memotong dari East Pacific Rise Di bagian utara Petak Itu hanya Di sebagian Atau di sebelah Barat Pantai Amerika Tengah Dengan sesar transform Membentuk Serangkaian Pematang Dan palung Yang menghubungkan Dua segmen Pematang Samudera Jarak tempunya Sekitar 85 km Nah perhatikan Ketinggian lempeng Tepat di utara East Pacific Rise Dan relief Terjal di zona Sesar Nah sistem Rekahan Dimana Tidak terjadi Geseran Melampaui Sesar transform aktif Nah warna biru Ini adalah Elevasi rendah Dan yang warna Pink muda Adalah elevasi Tertinggi Di dasar laut Yang berikutnya Yang berikutnya adalah Struktur-struktur Di zona Geser Transform Dimana Zona sesar Terdiri dari Sesar Vertikal Yang tak terhitung Banyaknya Dan ditandai oleh Breksi kompleks Yang terbuat dari Fragmen dari Daik basaltik Breksi talus Saling berlapis Dengan sedimen Dan aliran lava Basaltik Termasuk basalt bantal Yang erupsi Pada batas Transformasi Masa besar Servantin Menyusup ke Zona fracture Yang ditapsirkan Dari eksposur Di kompleks Oviolit Trodos Di Siprus Ini adalah Struktur geser Transform Sebagaimana Ditapsirkan Dari eksposur Di kompleks Oviolit Di Trodos Siprus Jadi kita bisa Lihat Ini adalah Bagian dari Servantinit Yang muncul Ke permukaan Kemudian ada Pilobasalt Yang berdiri Di atas Dari Sitit Dike Kemudian Kita juga Akan dapatkan Di bagian Yang lebih mudah Ini dominannya Adalah gabro Dengan adanya Pilobasalt Yang berikutnya Adalah Kompresi Dan ekstensi Sepanjang Dari sesar Strike slip Ini adalah Gambar Bagaimana Struktur kompresional Dan ekstensional Sekundar Dihasilkan oleh Pembengkokan Atau offset Dalam sistem Sesar Transformasi Dimana Sabuk Kelipatan Kecil Menandai Adanya Zona Transpresi Yang bagian Sebelah Kiri Ini Dan Adanya Pull apart Dengan Ditandai Adanya Pembengkokan Transansional Di bagian Warna B Gambar B Jadi Struktur Kompresional Dan ekstensional Sekundar Dihasilkan oleh Pembengkokan Atau offset Dalam sistem Sesar Transform Dimana Sabuk Kelipatan Kecil Menandai Zona Transpresi Yang tadi Sebelah kiri Dan Cekungan Pull apart Di sebelah Kanan Dengan Adanya Pembengkokan Transansional Di bagian Oke Mungkin Sampai Disini Untuk Bagian Part Yang pertama Ini Kalau Misalnya Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Dari Youtube Channel Oke Demikian Sekian Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di chapter Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.